Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kapal Nabi Nuh akhirnya ketemu Pencarian Bahterah Nuh telah menjadi perdebatan yang panjang Dan menarik selama berabad-abad Banyak orang telah tertarik untuk menemukan bukti keberadaannya Sejak zaman Eusebius pada abad keempat Walaupun telah banyak klaim tentang penemuan Bahterah Nuh dari waktu ke waktu Namun tetap saja belum ada bukti konkret yang kuat untuk membuktikan keberadaannya Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa banjir Memiliki dampak paling mematikan bagi kehidupan manusia Seperti misalnya peristiwa banjir Yellow River Yang terjadi di China pada tahun 1931 Bisa melanda dataran seluas 21.000 km persegi Dan menelan korban jiwa sebanyak 1 juta hingga 4 juta orang Namun dalam sejarah tercatat bencana banjir yang lebih dasyat lagi Peristiwa banjir Nuh yang telah terjadi sekitar 5.000 tahun yang lalu Mencatat sejarah dalam kitab-kitab Samawi Seperti Taurat, Injil, dan Al-Quran Serta di peradaban dunia seperti Sumeria, Babylonia, Indian Wills, dan Yunani Al-Quran sendiri mencatat kisah Nabi Nuh sebanyak 43 kali dalam 28 surat Perintah Tuhan untuk membuat kapal tersebut Menunjukkan bahwa keselamatan manusia dapat dibuat oleh tangan manusia itu sendiri Nabi Nuh membuat kapal di pegunungan Irak sekitar tahun 3.165 sebelum masehi Dalam kitab Sulam Al-Munajat disebutkan ada 124.000 papan yang diputuhkan dalam pembuatan kapal ini Pada setiap papan tertulis nama Muhammad Ditambah 4 papan bertuliskan nama 4 kalifah Yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali Di kemudian hari pada tahun 1953 Potongan papan itu ditemukan Setelah diadakan penelitian pada papan itu Memang terdapat tulisan yang bila diterjemahkan artinya adalah Muhammad Saat pembuatan kapal Nabi Nuh diarahkan untuk menghadap ke 5 arah mensilah bulan Kapal itu sangat besar menurut Ibnu Majid Astronom dan pelaut arah pada abad ke-15 Panjang kapal 240 meter Lebar dan tingginya 60 meter Serta mempunyai dua buah dayu Menurut Ibnu Tatsir Panjangnya 720 meter Lebarnya 360 meter Dan bagian depannya agak lancip Supaya mudah berlayar Kapal itu bertingkat tiga Tingkat pertama diisi binatang ternak dan buas Masing-masing sepasang Lantai tiga diisi burung-burung Agapun manusia di lantai dua Yang jumlahnya 80 orang Yaitu Nabi Nuh dan istri Ketiga anaknya beserta istri-istrinya Dan 72 orang pengikutnya Badai itu menerjang dengan dasyat Memporak perandakan segala yang ada di hadapannya Ada banyak spekulasi tentang berapa lama badai itu berlangsung Ibn Majid mengatakan yang paling dapat dipercaya adalah 70 hari Namun Ibnu Tatsir malah menyebutkan bahwa badai itu berlangsung selama 150 hari Dari awal banjir hingga surut kembali Terkait dengan luas area banjir tersebut Ada dua pandangan yang berbeda Ada yang mempercayai bahwa banjir tersebut Menggenangi seluruh dunia Atau banjir global Hal ini didasarkan pada doa Nabi Nuh Serta fosil gajah yang ditemukan di kutub utara Yang diduga ikut hanyut saat banjir Nuh terjadi Pendapat kedua tentang canggupan area banjir Nuh Menyatakan bahwa bencana ini hanya terjadi di daerah Mesopotamia saja Yang mencakup wilayah Turki, Iran, Irak, dan Rusia Hal ini didasarkan karena pada waktu itu sejumlah umat manusia masih terbatas Dan tidak merata seperti sekarang ini Bencana atau azab pada saat itu juga tidak selalu menimpa seluruh wilayah Seperti yang terjadi pada kaum Ad dan Samud Meskipun begitu Pada masa itu Terdapat 124.000 Nabi Yang bila dihitung sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Rata-rata terdapat sekitar 18 Nabi pada setiap tahunnya Oleh karena itu Dapat dipastikan bahwa Nabi yang sezaman dengan Nabi Nuh Dan berlokasi di tempat lain tidak terkena azab tersebut Selama beberapa dekade Memang banyak dugaan mengarah di ketinggian gunung Ararat Turki Timur Bahwa mungkin di sana terdapat baterah Nabi Nuh yang hilang Kapal Nabi Nuh terdampar di gunung yang tinggi Al-Judi Yang berada di antara Irak dan Syiam Tepatnya di Didiar Bakal bin Wal Kota terbesar di tenggara Turki Lokasi ini diungkapkan oleh Ibmu Majid Dalam kitabnya Al-Fawair Fi'il Akbar Walakawaydi Pada tahun 1490 Masehi Namun baru diketahui publik pada abad ke-20 Tepatnya pada tanggal 11 Agustus Tahun 1979 Kapal itu ditemukan di pergunungan Ararat Turki Dengan ketinggian mencapai 2512 DPL Ukuran kapal itu terbukti luar biasa besarnya Dengan panjang mencapai 152,4 meter Panjang 25,3 meter Dan tinggi 15,2 meter Tampaknya kapal itu mengalami perjalanan yang luar biasa jauh Terdamparnya di Turki menunjukkan bahwa kapal itu telah terobang ambing Hingga bergerak sejauh 512 kilometer dari tempat pembuatannya Di Irak bahkan dalam kitab Al-Fawair disebutkan Ketika terjadi taufan atau banjir besar Kapal ini membawa penumpangnya mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh putaran Para ilmuwan terus berusaha untuk mengungkapkan misteri keberadaannya Terlihat sebuah bentuk seperti kapal raksasa Pada ketinggian gunung itu Dan mereka menyebutnya sebagai anomali menari Untuk membantu mengungkap misteri itu Ilmuwan kini menggunakan bantuan pencitraan dan analisis satelit Seorang profesor dari School of Professional and Continued Study Kuih University of Fremont, Amerika Serikat Yaitu Parker Taylor Mulai melakukan studi dengan cara tersebut Taylor mengatakan asal-usul kognitif perjalanannya Dimulai pada tahun 1973 Ketika ia pertama kali mendaftar Sebagai calon perwira di Akademi Militer Amerika Serikat Di West Point Amerika Serikat Taylor tiba saat pada rumor kredibel Tentang gambaran seperti haluan kapal Di puncak es gunung Ararat Bermunculan dari satelit mata-mata CIA Beberapa dekade kemudian Dia mengambil inisiatif Untuk menindak lanjuti temuan dari satelit CIA tersebut Akhirnya Dia berhasil menyakinkan badan intelijen pertahanan Amerika Serikat Untuk mengumumkan 5 foto angkatan udara Amerika Serikat Pada tahun 1949 Yang menampilkan gunung Ararat Terima kasih telah menonton!